Intro Wabah penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak membuat banyak peternak di Koopaten Cerbon resah. Peternak khawatir wabah akan menjangkiti dan menginfeksi hewan ternak yang berpotensi mengganggu kesehatan hewan. AKP Tukijan, pemilik peternakan di desa Gebang Ilir, yang juga merupakan anggota PORI, saat ini semakin giat untuk menjaga kebersihan kandang, ditambah dengan menstrualisasi kawasan peternakan maupun hewan menggunakan disinfektan. Penanganan ekstra pun dilakukan oleh peternak setelah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku. Sapi dan kerbau di peternakan desa Gebang Ilir ini diberikan asupan makanan serta nutrisi tambahan sebagai upaya pencegahan penularan PMK. Pemeriksaan kesehatan oleh balai penyuluh pertanian serta instasi terkait juga sudah dilakukan di peternakan milik AKP Tukijan ini. Dan hasil dari pemeriksaan seluruh hewan ternak sehat dan nihil paparang penyakit mulut dan kuku. Di foresta Cirebon, dari BPP, dari Dinas Pertanian Kewupaten Cirebon, itu juga sudah berkunjung ke tempat saya. Sudah ngambil sampel di, kebetulan kandang ini yang untuk disampel. Kebetulan ya masih nihil, tidak ada masalah. Hanya antisipasinya, sementara waktu saya tidak bisa ngambil sapi dari pasar. Penyakit mulut dan kuku pada hewan juga menjadi momok bagi para peternak yang akhirnya untuk sementara waktu memberhentikan pembelian hewan dari pasar yang berasal dari luar daerah. Pasalnya dikhawatirkan kondisi hewan sudah terjangkit PMK dan bisa menularkan kepada hewan ternak yang ada di kandang. Sementara selain menjaga makanan dan nutrisi, kebersihan kandang juga sangat diperhatikan di peternakan ini. Peternak secara rutin membersihkan kotoran maupun sisa makanan yang berserakan. Bahkan sapi dan kerbau juga diberikan semprotan khusus pada tubuhnya untuk menghindari masuknya penyakit.